Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala huwala wala kuwata illa billah Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah swt dimana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kenikmatan masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa beraktifitas sebagaimana biasa dan juga bisa belajar bersama-sama untuk menambah wawasan kita terkait dengan bahasa Arab dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bagian lagi dari al-ma'rif minal asma bentuk dari isim ma'rifat jadi ini adalah bagian terakhir dari enam bentuk isim ma'rifat dan yang terakhir ini adalah al-mudhaf ila ma'rifatin yaitu kalimah yang diudhafahkan dengan isim ma'rifat artinya inudhifat an-nakira ila ma'rifatin ta'arrafat manakala ada kalimah isim yang awalnya adalah nakira kemudian diudhafahkan disandarkan dengan isim ma'rifat maka kalimah tersebut berubah menjadi bentuk isim ma'rifat contoh yang pertama adalah kita buka Mufidun kita buka Mufidun ini awalnya adalah kitabun antamufidun ini kalau kita pisah satu persatu jadi kita buka ini terdiri dari dua kata yang pertama adalah kitabun kemudian yang kedua adalah obdemir itu yang berupa kaf pada saat kitabun ini disandarkan dengan isim ma'rifat sementara isim ma'rifat itu sendiri termasuk bagian daripada al-ism al-ma'rifat maka kita buka sudah berubah menjadi bentuk ma'rifat jadi kita buka Mufidun bukumu sangat bermanfaat kemudian yang kedua adalah kitabu Muhammadin Mufidun sama kitabun disini adalah bentuk nakiroh kenapa bentuk nakiroh karena tidak adanya al kemudian Muhammadun pada saat ini Muhammadun adalah ma'rifat pada saat digabungkan kitabu Muhammadin maka kata kitabu ini sudah menjadi bentuk ma'rifat dan Muhammad ini bagian dari isim al-ma'rifat dari sisi apa al-alam kemudian contoh yang ketiga adalah kitabu hadar rojuli Mufidun sama kalau ini diidafakan dengan hadah yaitu dengan al-ismul isyarah kitabu hadar rojuli Mufidun bukunya seseorang ini bermanfaat kemudian contoh yang keempat kitabu ladhi al-lamani Mufidun buku orang yang mengajarkan kepadaku bermanfaat berarti kitabun disini diidafakan dengan kalimah al-ladhi dimana kalimah al-ladhi ini termasuk bagian dari isimul musul dan isimul musul itu sendiri termasuk bagian dari al-ism al-ma'rifat kemudian yang terakhir adalah kitabu az-roh gului mufiidun ini kitabu diidafakan dengan kalimah al-rujul dimana kalimah al-rujul dimana kalimah al-rujul ini termasuk isimah rifat karena diawali dengan alías tarifiya sehingga kitabu rojuli alkitab disini menjadi bentuk ma'rifat ini jadi karena di geng bagian dari isim ma'rifat yang tentunya harus kita pahami dengan baik sehingga nanti kebelakangnya nanti pada saat kita membahas terkait dengan struktur kalimat terkait dengan alam ma'rifat akan lebih mudah lagi sekarang kita coba melihat beberapa contoh yang ada di dalam Al-Quran contoh yang pertama Hada kitabuna yantiku alaikum bilhaqqi inna kunna nastansi khuma kuntum ta'amilun Hada kitabuna, coba perhatikan yang menjadi contoh disini adalah kata kitabuna Hada ini kitabuna adalah catatan kami jadi ini awalnya adalah kitabun kemudian diadavakan dengan Al-Isim Al-Demir kemudian Isim Tamir disini sifatnya mutasil apapun fasil Al-Muttasil jadi kalau kita artikan Hada ini kitabuna adalah catatan kami yantiku yang disodorkan atau yang berbicara maksudnya adalah ditampakkan Al-Alaikum kepada kalian bilhaqqi dengan sebenar-benarnya inna sesungguhnya kami kunna nastansi khu telah mencatat menyuruh ma atas apa kuntum kalian tamilun yang sudah dilakukan jadi ini terkait dengan catatan amal kebaikan semua manusia dan juga catatan amal keburukan semua manusia yang pada akhirnya nanti akan diberikan atau ditampakkan oleh Allah kepada yang bersangkutan kemudian contoh yang kedua daraballah masalah lilladhi nakafaru imra'atan wahin wa mra'at lut disini imra'atan wahin wa mra'at lut kata al-imra'ah ini adalah al-ma'rifah kemudian al-imra'ah imra'ah disini adalah nakiroh karena tidak ada unsur al kemudian nuh adalah ma'rifat karena termasuk bagian dari alam asmo yaitu yang nama seseorang kemudian untuk contoh yang ketiga faqal ambi'uni bi'asma iha'ulai in kuntum sadiqina ini pada contoh asma ha'ula dimana asma disini adalah nakiroh ha'ula ini adalah al-ba'rifah dimana ha'ula ini apa baru yang kemarin kita pelajari termasuk ismul isyarah yang bentuknya adalah al-jam'u jama' kemudian contoh yang ketiga yang menjadi contoh bagian mana yang menjadi contoh yang menjadi contoh bagian mana al-latih ini adalah contoh makiroh kemudian al-latih ini adalah contoh ma'rifat kemudian kalau kita kembali dari pelajaran sebelumnya dimana ada al-ismul musul maka disitu harus ada silatul musul kemudian yang kedua harus ada al-aid sekarang al-aidnya mana itu nanti bisa dianalisa sedikit demi sedikit jadi al-aidnya adalah terkait dengan istrinya suaminya al-latih kemudian yang terakhir nah ini kisah nabiullah adam pada saat diperintahkan oleh Allah untuk turun dari surga dengan tanpa ada selembar pakaian pun yang melekat dalam tubuhnya kalau kita lihat warak artinya daun al-jannah artinya surga yaitu daun yang ada di surga min warak al-jannah warak ini bentuknya adalah nakiroh kemudian al-jannah bentuknya adalah ma'rifat sehingga warak al-jannah sudah menjadi bentuk ma'rifat sehingga bisa disimpulkan bahwasannya untuk bentuk al-idawafah atau terkip idawafah itu ada ketentuan yang pertama adalah al-mudawf bentuknya harus nakiroh kemudian al-mudawfun ilaihi bentuknya harus ma'rifat jadi kalau kembali kalau kita burujuli ini adalah al-mudawf kemudian al-rujul adalah mudawfun ilaih sehingga untuk kita pun ini bentuknya adalah nakiroh al-rujul bentuknya adalah ma'rifat sehingga manakala ada kalimat atau ada jumlah yang disana ada dua kata yang pertama adalah nakiroh kemudian yang kedua adalah al-ma'rifat maka kata tersebut termasuk bagian dari tarkif al-yubawfah itu untuk mudahnya bisa kita simpulkan semacam itu tapi mungkin ini yang bisa kita bahas untuk kali ini dan sekiranya masih ada hal yang belum dipahami silakan kirim pada kolom komentar dan insyaallah akan kita lanjutkan untuk materi-materi selanjutnya dan bagi teman-teman saya ingatkan lagi coba dipahami terlebih dahulu apa yang sudah kita bahas sebelumnya supaya nantinya ke depan tidak kesulitan untuk memahami terkait dengan struktur kalimat atau terkait dengan al-murabat itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh